Intro Defisit ganda, makro jeblok dan dompet pemerintah minus Sekarang ini ekonomi Indonesia mengalami double deficit atau twin deficit atau deficit berganda Apa itu? Yakni suatu kondisi defisit di dalam neraca transaksi berjalan yang terjadi bersamaan dengan defisit APBN Defisit neraca transaksi berjalan menjerminkan keadaan neraca ekonomi nasional terhadap luar negeri atau neraca eksternal yang buruk Nilai defisit transaksi berjalan sepanjang tahun 2018 mencapai minus 441,05 triliun rupiah Dengan asumsi 1 dolar AS adalah 14.200 rupiah Ini adalah nilai yang sangat besar yang belum pernah terjadi sejak Indonesia berdiri Sementara defisit APBN menjerminkan keadaan keuangan pemerintah yang juga buruk Jadi setelah pelaku ekonomi Indonesia yakni perusahaan termasuk BUMN rumah tangga dalam keadaan buruk Sementara pada saat yang sama keuangan pemerintah dalam keadaan yang sekarang Data Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2019 berakhir Januari lalu sebesar 45,8 triliun rupiah Selanjutnya realisasi defisit anggaran di dalam APBN 2019 mencapai 54,61 triliun rupiah atau 0,34% terhadap PDB hingga akhir Februari 2019 Defisit kembali meningkat berakhir Maret tahun 2019 mencapai 102 triliun rupiah Realisasi defisit anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2018 yakni 85,5 triliun rupiah Jika keadaan ini terus berlanjut maka defisit APBN akan melebihi batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara Defisit berganda tersebut mencerminkan Indonesia tidak memiliki kemampuan sama sekali dalam membiayai pembangunan ekonomi Defisit transaksi berjalan berarti bahwa Indonesia tidak memiliki lagi tabungan nasional untuk membiayai pembangunan Defisit APBN berarti pendapatan negara dari pajak dan non-pajak sudah tidak sanggup lagi membiayai pengeluaran pemerintah Sementara arus modal masuk dari utang luar negeri dan investasi asingnya selama ini menjadi andalan pemerintah Tidak dapat menutupi jumlah arus modal keluar yang jauh lebih besar Yang mengalir keluar sebagai keuntungan investasi asing langsung Investasi asing tidak langsung atau investasi portfolio dan bunga utang luar negeri Berapa jumlah arus modal keluar sebagai keuntungan asing di Indonesia? Jumlahnya terlihat dari nilai defisit pendapatan primer yang merupakan kontributor terbesar defisit transaksi berjalan Menurut data BI, nilai defisit pendapatan primer tahun 2018 adalah sebesar negatif 30,420 miliar dolar Amerika Serikat Atau jika dirupiahkan mencapai negatif 431,95 triliun rupiah Di dalam defisit pendapatan primer tersebut, terdapat defisit yang diakibatkan oleh pembayaran atau jasa-jasa asing Yakni senilai negatif 7,10 miliar dolar Amerika Serikat Atau dalam rupiah senilai 100,84 triliun rupiah Itu berarti, semakin banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia Maka pada saat yang sama semakin besar keuntungan yang akan dikirim ke luar negeri Semakin besar utang pemerintah dan swasta yang masuk ke Indonesia Maka lebih besar lagi yang dikirim ke luar negeri untuk pembayaran bunga Semakin besar tambahan utang pemerintah Indonesia Maka lebih besar lagi bunga dan utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintah kepada pemberi utang Sementara itu pemerintah tidak mungkin untuk meningkatkan pendapatan negara Dari penerimaan pajak maupun penerimaan bungkaan pajak Mengapa? Kapasitas ekonomi nasional yang tidak bertambah Sehingga obyek pajak pun tidak bertambah Pada saat yang sama tidak tersedia tabungan nasional untuk pembangunan Dan tidak terjadi reinvestasi atas keuntungan yang dihasilkan modal asing dalam ekonomi Indonesia Akibatnya, penerimaan pemerintah tidak bertambah Sementara kewajiban pemerintah kian menggunung Pemerintahan Indonesia sudah bangkut Penulis adalah pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Terima kasih telah menonton!